Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Dari video kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript Menteri kali ini kita akan belajar terkait dengan rest parameter Atau parameter yang unlimited ya Untuk mulainya silahkan teman-teman buka terminalnya Ataupun text editor favorit teman-teman ya Kita akan masuk ke direktur latihan kita javascript tutorial Oke, kita coba cek dulu Kita sudah sampai ke folder 70 Kita akan membuat directory 71 rest parameter ya Oke, saya akan masuk ke directory 71 rest parameter Oke, saya akan clear screen Nah, kita akan buka neopimnya Oke, seperti ini ya Saya akan buka sidebarnya Nah, kita akan buat file baru Index.html Oke, saya akan tekan A lagi Saya akan buat folder.js Script.js Nah, seperti ini ya Oke, kita akan definisikan basic tag HTML-nya HTML Oke, CSS-nya kita hapus Sekarang tadi kita pakai Ini, kita save Saya tekan escape Nah, sekarang kita akan buka file javascript-nya Script.js-nya Kita tutup sidebarnya Kita masuk ke insert mode Oke Nah, ini javascript rest parameter Atau untuk merepresentasikan argumen yang tidak terbatas Nah, di S6 menyediakan parameter jenis baru yang disebut rest parameter Yang memiliki awalan titik 3 ya Titik-titik artinya parameternya tak terbatas Rest parameter memungkinkan kita untuk mewakili seluruh argumen yang tidak terbatas Sebagai array Nah, contohnya penggunanya seperti ini ya Jadi, kita memiliki function Namanya fn Nah, di sini array-nya Atau parameternya A, B, dan seterusnya Argumen ya Nah, di sini di dalamnya baru kita isinya Isi dari sebuah function-nya Dan kita tutup dengan Block function Oke, kita langsung contohkan ya Nah Jadi, misalkan saya mau membuat sebuah function Nah, nama function-nya adalah sum Nah, sum ini akan kita isi dengan unlimited argument Titik 3, AR, GS Artinya argument yang tidak terbatas seperti ini ya Nah, saya coba buat variable dulu Let Total ini akan kita kasih default-nya 0 Nah, di sini kita buat Karena argument-nya array Jadi, kita bisa lakukan perulangan Nah, kita akan buat constanta Cons Nah, ini kita akan buat variable A Dari argumen Argumen yang kita definisikan itu ya Nah, dari argumen kita sudah buat perulangan Nah, kita akan masukkan total Nah, total ini isinya adalah Sama dengan Plus sama dengan A Jadi, total akan ditambahkan dengan total plus A Nah, kalau misalkan perulangan yang sudah selesai Baru kita return-kan total Return-kan totalnya Oke, kita save Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya Cara menggunakannya cukup sederhana Tinggal console.log Contohnya kalau mau dicetak ya Kita panggil sum function-nya Misalkan 1, 2, 3 ya Kita coba 3 dulu Kita save Nah, kita coba dengan node.js RF Nah, hasilnya adalah 6 seperti ini Nah, kita coba jalankan juga dengan Browser Ctrl-L Live server-nya kita jalankan Klik kanan Inspect Console Nah, di sini bisa dilihat ya Hasilnya sama 6 Nah, kita buat Menyamping Nah, seperti ini ya Nah, ini hasilnya 6 Ini kalau misalkan kita tambahkan Misalkan kita tambah 4 Kan escape Ctrl-S Nah, dia otomatis ya Menjumlahkan Tuh, jadi kita tak terbatas Parameternya mau berapa Ya, tinggal dimasukkan aja Nanti dia dirubah jadi array Argumenya Tuh, itu contoh Kalau misalkan kita Ini di ES6 ya Nah, kalau misalkan kita Membuat sum Nah, sebelum ES6 Nah, atau Kita sebelum itu Kita coba Asumsikan Wah, fungsi sum ini Dapat Meneruskan argumen Dengan jenis apapun Nah, tapi Kita ingin menghitung Angka saja Ini sebelum kita Contohkan yang Sebelum ES6 ya Misalkan ini kan Kita masukin Satu, dua, tiga, empat Nah, misalkan user ini Memasukkan Ada satu Kemudian ada hello Ada Apa Misalkan Ada undefinite Ada null Misalkan Nah, tapi kita hanya akan Mengambil yang tipenya Number saja Nah, kita bisa gunakan filter Caranya Misalkan saya membuat Function Sum2 ya Sum2 Nah, sum2 ini Kita menggunakan Unlimited parameter lagi RGS Nah, seperti ini Kemudian Dari sini kita akan Returnkan Yang mau kita returnkan Adalah Argumen Nah Nah, argumennya Ini mau kita Filter Caranya Dot Nah Kita Filter dulu Nah Filternya Kita akan menggunakan Function Nah Yang isinya adalah E Nah, E ini Sorry Kita akan Undo dulu Kita kurung-kurawal Ini ya Salah saya Nah, ini Kita turunkan ke sini Nah, di sini Kita bisa Returnkan Yang mau kita returnkan Adalah Hanya Tipenya Number Jadi, kita returnkan E Sama dengan Kita menggunakan Strict ya Number Seperti ini Kalau sama dengannya Ada 3 Artinya Strict Oke Kita save Nah, dia jadinya Ngerapihin ya Nah, di sini Kita akan Tambahkan Satu lagi Nah, misalkan Ini dot Kita akan Reduce ya Ini titik komanya Jangan dulu Kasih Setelah di filter Kita reduc Nah, reduce Kita akan Isi dengan Function Isinya ini ada Frap Dan current Dan current Nah, disini Kita akan Determkan Determkan Prep Ditambah Dengan Current Nah, seperti ini ya Baru kita Save Nah, jadinya seperti ini Nah, untuk menggunakannya Kita bisa Langsung Disini Misalkan Kita buat Sebuah Variable Let Result Sama dengan Sum2 Nah, kita akan Isi dengan Sembarang 10 Misalkan Terus Kayak Misi String High Seperti ini ya Kemudian Kita isi Lagi Misalkan 20 Kemudian Kita lagi Isi Undefinite Nah Misalkan Seperti ini ya Nah, sekarang Kita baru Cetak Console Dot Log Result Kita Save Nah, hasilnya 30 ya Nah, jadi Yang High Sama Undefinite Akan Skip Dia akan Meritinkan Hanya yang Number saja Jadi 10 Tambah 20 Jadi 30 Kalau misalkan Kita tambahkan Lagi disini Misalkan 5 Nah, maka Dia berubah Jadi 35 ya Nah, itu caranya Kalau misalkan Kita Memiliki Argument Unlimited Tapi Yang dimasukkan Oleh user Ini tidak Bukan hanya Number ya Jadi kita bisa Mengeceknya Dan hanya Mengambil Number saja Oke, ini Kalau misalkan Di S6 Nah, sekarang Kalau misalkan Kita S5 Kebawah ya Nah, ini Harus menggunakan Ray Kita ingin melakukan Hal yang sama Dengan di S6 Nah, tapi Di S5 Kebawah Ini belum Men-support Untuk Cara yang Tadi kita lakukan Nah, kalau misalkan Sebelum S6 Kita Harus menggunakan Array Function Misalkan Seperti ini ya Saya menggunakan Sum3 Sum3 ini Kita Gunakan Retten Rettennya Ini Kita gunakan Object Array Nah, ini Kita gunakan Prototype Dot Filter Nah, ini Bisa kita Dot Call Nah, kita akan Panggil Argument Nah Kemudian Kita akan Ambil Function Yang isinya sama ya Dengan yang atas Adalah E Kemudian Kita akan Turunkan Seperti ini Nah, ini akan Return Hal yang sama Ini Tipto Of E Sama dengan Ini Number Nah, ini sama ya Nah, kemudian Kita baru Sini Dot Reduce Salah ya Kita Tekan Dot Ini jangan Diakhiri titik Komodulu Reduce Nah Reduce ini Akan kita isi Dengan Function Ini sama Ini Prep Dan Current Nah, ini Akan kita Isi dengan Return Nah, yang mau kita Returnkan Prep Plus Current Nah, seperti ini ya Kita tekan Escape Dan kita Save Nah Untuk menggunakannya Ini sama Jadi ini bisa kita Copy dari yang ini ya Kita bisa Y Nah, kemudian kita Paste di sini Ini tinggal kita ganti Result 2 Misalkan result 3 ya Ini sum 3 Nah, kemudian Ini ganti dengan Result 3 Oke Kita Save Hasilnya sama ya 35 Tapi ini kita menggunakan Array Nah, karena array object ini Menurunkan Menurunkan dari Menurunkan Kita turunkan dari array object Nah, itu caranya Kalau misalkan kita Menggunakan Cara yang sebelum ES5 Nah, kita juga bisa Menggunakan Resparameter Dengan fungsi panah ya Nah, jadi bukan hanya Cara seperti ini Nah, fungsi panah Diperkenalkan di ES5 Ke atas Nah, kita coba Menggunakannya Untuk fungsi panah ya Misalkan saya membuat Konstanta Combine Combine Nah, nggak apa-apa lah Kita akan Isi ini dengan Parameternya sama 3 titik pertama Kemudian Argument Seperti ini ya Nah, ini Tandanya function Adalah dengan panah Kemudian kurung-kurawal Seperti ini ya Nah, di sini Kita akan Returnkan Argument Nah, argumennya ini Akan kita Reduce Nah, isi dengan Function Nah, ini ada Prep Coma Current Previous Dan Current Kemudian Di sininya kita baru isi Kita akan Returnkan Prep Plus Current Nah, ini kita tambahkan Ini aja ya Sebuah String Spasi Nah, seperti ini Supaya kelihatan ya Nah, kita tinggal Save Nah, sekarang kita tinggal gunakan Caranya Let Misalkan Message Sama dengan Comment Misalkan kita punya String Siapa Script Oke Kemudian kita ada Press Oke Kemudian kita ada Parameter Misalkan seperti ini ya Nah, sekarang kita bisa Cetak Console Dot Log Message Kita Save Nah, jadinya Digabungkan ya Javascript Press Parameter Karena kita menggunakan Prep Ditambah dengan String Dan ditambahkan lagi terus Jadinya Ada spasi Jadi list String Seperti ini Oke Nah Karena rest parameter Dalam fungsi dinamis Kita juga bisa Membuatnya ya Kita bisa membuat Rest parameter Dalam sebuah fungsi Dinamis Nah Caranya Kita misalkan Membuat sebuah Variable Show Show number Ini Akan kita isi dengan New Ini Function Nah, isinya Kita buat Dinamis Ini Kita buat Tiga titik Number Nah, numbers ini Nah, kemudian kita akan Buat lagi Untuk mencetaknya Console Dot Log Nah, disini Kita akan Cetak Numbers Nah, seperti ini Nah, kita akan Nah, kita tinggal Panggil Show Number Misalkan kita akan Isi 1,2,3,4 Oke Ini Kita ada yang Kurang Console.log Number First Function Nah, new Ini app-nya harus Besar ya Karena Ini javascript Cash sensitive Nah Ini Kita Save Nah, kita bisa Mendapatkan ya Sebuah array Isinya 4 1,2,3,4 Kalau disini Kita Tambahkan lagi 5 Ya Sama 1,2,3,4,5 Oke Logis Seperti itu ya Materi kali ini Kita sudah belajar Terkait dengan Race parameter Atau parameter Yang Unlimited Tidak terbatas jumlahnya Mudah-mudahan bisa Mujur teman-teman Walaupun teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton